Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagumin Dumadi Selamat bertemu lagi dengan saya Pak Dejayang Pangudar Nalar Melalui video ini saya akan lanjutkan Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Saya akan menyampaikan tentang Yitmo atau sedulur papat Yaitu Yitmaneng Aksoro Jowo Sebelum saya menjelaskan Yitmaneng Aksoro Jowo Saya akan melengkapi semua Pada video sebelumnya Aksoro Jowo Honocoroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogobodongo Yang diperhalus oleh Empu Ubayun adalah Aksoro Jowo yang permulaan Yang tersembunyi dalam penguasaan Gusti Aksoro Jowo sengaja dirahasiakan Disimpan di dalam kotak segi empat Kotak itu adalah bumi, langit, dan keblat papat Yaitu timur, selatan, barat, dan utara Dunia itu ibaratnya kotak segi empat Beserta tutupnya Yang isinya masih menjadi rahasia Kemudian dengan kuasanya Gusti Kang Mawo Suci Tutup kotak tadi Geser ke kanan Dan terbuka Dengan terbukanya kotak tadi Keluar Aksoro Jowo Ho Yang mempunyai arti Hingsun Dengan sabdanya Hingsun 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 Beberapa kali kemudian Tutup kotak Bergeser ke kiri hingga terbuka Lalu keluar Aksoro Jowo Lo Dengan terbukanya kotak dari kanan ke kiri Sudah keluar dua Aksoro Yaitu Ho dan Lo Ho itu Hingsun Hidup dan Lo itu lahir Maksudnya si hidup sudah lahir yang berupa Jabang bayi Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Tetapi kalau dua Aksoro Ho dan Lo Ini dibaca nyambung Berbunyi Holo Holo itu artinya jelek Atau tidak bagus Yang jelek ini apanya Yang jelek itu Karena Aksoro Jowo Holo Diikuti dengan Aksoro Podo Joyonyo Mogobotongo Artinya tidak ada yang mengalah Dan sama-sama kuatnya Hingga mati sampyuk Karena saling mempertahankan Kebenarannya masing-masing Nah kemudian Delapan Aksoro Yang ada di tengah-tengah Antara Aksoro Ho Dan Aksoro Lo Ini sebagai bekal hidup Si jabang bayi Berupa delapan sifat Hambek utomo Yang disebut Hasto Broto Hasto itu delapan Broto itu Hambek utomo Atau sifat hambek utomo Dari delapan Aksoro ini Di antaranya Noco Roko Dan Doto Sowo Jadi sepertinya sudah lengkap Saya menyampaikan Asal-usulnya Aksoro Jowo 20 Kemudian Saya akan melanjutkan Dengan Yitmaneng Aksoro Jowo 20 Apa yang disebut Yitmo itu Yitmo adalah arwah Atau sesebutan dari sedulur papat Yang sudah ditinggalkan Oleh si hidup Yang berasal dari Empat Anasir Yitmo itu jika sudah ditinggalkan Oleh si hidup Maka sebaiknya Yitmo itu harus dikembalikan Kepada sumbernya Atau unsurnya Supaya tidak Ngelemboro Atau gentayangan Untuk mengembalikan Atau menyempurnakan Yitmo tadi Kepada unsurnya Itu Sebagai tugas Keluarga Atau manusia Yang ditinggalkan Atau yang masih hidup Supaya Arwah tadi Tidak bergentayangan Atau ngelemboro Kemana-mana Seringkali kita mendengar Kalau arwahnya Si A Atau si B Gentayangan Karena meninggalnya Kecelakaan Atau bunuh diri Dan sebagainya Disini Pentingnya Aksoro Jawa 20 Untuk membuka Pola pikir Supaya Lebih memahami Tentang Sangkan Paraning Dumadi Yaitu Mulai dari Awal kehidupan Sampai Akhir Hayatnya Manusia Hingga Perjalanannya Nanti Si Hidup Yang meninggalkan Sedulur papatnya Maka Ajaran Jowo Kuno Yang diwariskan Oleh nenekmu Yang kita Dalam kitab Dewa Nagari Dikatakan Manusia hidup Sebaiknya Jangan Banyak Mengangan Angan Karena Jika Angan-anganmu Tidak tercapai Nantinya Akan menjadi Sandungan Saat Hidupmu Tumekoing Janji Karena Masih ada Beban Yang belum Selesai Maka Kalau Boleh Saya Berpesan Kepada Para Pemirsa Semuanya Sebaiknya Kalau Berdoa Jangan Terlalu Panjang Panjang Tukup Dua Kalimat Saja Yaitu Urib Mulyo Mati Sampurno Sepertinya Kalau Berdoa Dengan Dua Kalimat Ini Saja Semuanya Sudah Tercakup Seperti Urib Mulyo Urib Mulyo Itu Hidup Yang Serba Kecukupan Cukup Tenang Jiwanya Baik Kesehatan Keselamatan Cukup Pangan Cukup Sandang Juga Papan Ini Walaupun Temukan Kau 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 Serta Ngelmu Tentang Wali Songo Wali Songo Yang Saya Maksud Disini Bukan Kau Serta Ngelmunya Wali Songo Para Sunan Sunan Yang Menjadi Wali Itu Tetapi Kau Ruh Dan Ngelmu Yang Bisa Ngewali Atau Melepaskan Yang Songo Atau Sembilan Itu Yang Menyatu Dengan Hidup Manusia Karena Kata Wali Itu Artinya Uwal Atau Melepaskan Songo Itu Artinya Sembilan Jadi Ngelmu Wali Songo Disini Adalah Ngelmu Yang Bisa Melepaskan Sembilan Jadi Saat Kita Tumoko Yang Janji Itu Sudah Tahu Jalan Yang Kita Tuju Nah Yang Sembilan Itu Apa Saya Persilahkan Belajar Dengan Para Guru Nadi Orang Yang Sudah Memahami Tentang Urib Tentang Ngelmu Sangkan Paren Dumadi Hidup Itu Bertempat Di Rohani Rohani Itu Terjadinya Dari Tiga Cahaya Yaitu Cahayanya Matahari Cahayanya Bulan Dan Cahayanya Bintang Yang Disebut Cipta Roso Karso Cipta Rasa Karsa Ini Adalah Bertempat Di Jasmani Jasmani Itu Berasal Dari Tiga Cahaya Yang Saya Sebutkan Tadi Juga Menyatunya Hawa Dari Empat Elemen Atau Empat Anasir Yaitu Hawanya Bumi Geni Banyu Angin Ketujuh Ini Menyatu Menjadi Raga Atau Jasmani Manusia Jasmani Manusia Itu Berupa Rambut Kulit Urat Darah Tulang Dan Sumsum Nah Setelah Kita Memahami Tentang Jasmani Dan Rohaninya Manusia Sekarang Mari Kita Sama-sama Masuk Ke Yitmaneng Aksoro Jowo 20 Yitmaneng Aksoro Jowo 20 Ini Mempunyai Kemampuan Yang Bisa Menjaga Dan Melindungi Keselamatan Anda Baik Siang Maupun Malam Yitmaneng Aksoro Jowo 20 Itu Ada Empat Yaitu Satu Joborolo Ini Berasal Dari Anasir Angin Dua Mohokolo Berasal Dari Anasir Air Tiga Hosoropolo Berasal Dari Anasir Api Empat Hojorolo Berasal Dari Anasir Tanah Keempat Empat Tidak Bisa Terlepas Dari Badan 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 Manusia Selagi Manusia Masih Hidup Ini Yang Namanya Yitmo Atau Sedulur Papat Yang Berasal Dari Aksoro Jowo Sedulur Papat Dari Aksoro Jowo Ini Jika Ingin Anda Buktikan Daya Dan Kuasanya Saya Persilahkan Tetapi Anda Harus Menjalankan Lakunya Laku Yang Pertama Anda Harus Hapal Bacaan Dan Tulisannya Tentang Aksoro Jowo Kemudian Jalankan Puasa Puasa Disini Fungsinya Untuk Ngupai Sedulur Papat Anda Baik Puasa Tiga Hari Yang Ketemu Hari Dan Pasarannya Empat Puluh Dengan Puasa Mutih Atau Puasa Ngebleng Ngebleng Itu Tidak Makan Juga Tidak Minum Lamanya Tiga Hari Dan Pasaran Yang Ketemu Neptunya Empat Puluh Itu Antara Lain Dimulai Dari Hari Selasa Kliwon Rebu Legi Kemis Pahing Jika Tiga Hari Ini Bisa Anda Jalankan Dengan Sungguh Sungguh Karena Niat Dan Tekad Anda Kuasanya Seperti Anda Puasa Selama Empat Puluh Hari Kalau Tidak Bisa Puasa Tiga Hari Ya Puasanya Di Hari Kelahiran Saja Sedulur Papat Anda Itu Ibaratnya Anak Kecil Yang Bisa Disuruh Suruh Kemudian Diberi Imbalan Atau Upah Biasanya Anak Kecil Kalau Sering Kita Kasih Imbalan Saat Kita Suruh Pasti Rajin Sekali Disuruh Begitu Juga Sedulur Papat Kita Ini Kalau Kita Sering Kasih Imbalan Dengan Puasa Mereka Rajin Sekali Jika Kita Minta Tolong Untuk Apa Saja Terutama Untuk Hal-hal Yang Positif Ini Yang Saya Anjurkan Aksoro Jowo Jika Dibaca Dari Atas Ke Bawah Dari Kiri Ke Kanan Berbunyi Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyo Mogobodongo Ini Aksoro Jawong Legeno Seperti yang Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Aksoro Jawong Legeno Itu Yang Tanpa Sandangan Tetapi Kalau Dibaca Per Aksoro Dari Atas Ke Bawah Berbunyi Hodopomo Notodogo Coso Jopo Rowoyoto Kolonyongo Empat Aksoro Ke Kanan Dan Lima Larik Ke Bawah Ini Jika Diacak Formasinya Bisa Menjadi Mantra Yang Bisa Membangkitkan Semua Raja Manusia Karena Manusia Itu Mempunyai Beberapa Raja Yang Terdapat Di Badan Atau Di Telapak Tangan Kita Raja Tadi Bisa Dibangkitkan Dengan Mantra Mantra Aksoro Jowo Termasuk Semua Cakra Baik Cakra Yang Melingkari Badan Kita Maupun Titik Cakra Dari Bawah Ke Atas Maupun Sebaliknya Kemudian Aksoro Jowo 20 Ho Sampai Ngo Jika Dipacanya Dibalik Dari Ngo Sampai Ho Menjadi Carakan Jowo Balik Atau Bisa Disebut Carakan Bawono Walik Aksoro Jowo Walik Biasanya Yang menggunakan Daya Dan Kuasanya Adalah Orang-orang Yang sudah Memahami Tentang Sangkan Paraning Dumadi Juga Orang-orang Yang sudah Mumpuni Tentang Gaib Aksoro Jowo 20 Karena Aksoro Jowo Bawono Walik Ini Berbunyi Ngoto Ngomal-orang Bogom Nyoyo Jodopo Lowosotodo Korosono Aksoro Ini Kalau Dipahami Maknanya Dan Dimengerti Daya Kuasanya Akan Mampu Mengembalikan Apa Yang Sudah Terjadi Yang Berhubungan Dengan Faktor Aksoro Sesuatu Yang Negatif Yang Dibuat Oleh Manusia Atau Istilahnya Mengembalikan Gunodesti Aksoro Jowo 20 Legeno ini Juga dilengkapi dengan Sandangan 12 Sandangan disini yang saya maksud Bukan pakaian Tetapi sandangan Aksoro Jowo ini Yang bisa menghidupkan Bacaan dan mematikan Aksoronya Seperti yang sudah saya sampaikan Ada 9 Aksoro yang tidak bisa Dimatikan oleh sandangan Karena Aksoro yang 9 ini Sifatnya mandiri Sedangkan yang 11 Aksoro Dikasih sandangan Karena manusia hidup itu Masih membutuhkan Belas kasih sayang Dari Gusti Kang Murbing Dumaji Aksoro Jowo 20 Yang diacak formasinya Menjadi 9 dan 11 ini Juga merupakan Ajaran yang sangat hadiluhung Yaitu kawruh tentang Dwi Doso Juga sebuah ajaran Atau petunjuk Yang berhubungan dengan Perjalanan para raja Yang memimpin Kerajaan pada zaman itu Adapun sandangan 12 itu Dinamakan Layar Artinya mempunyai tabiat Bagaikan angin Yang mengandung suara R Menggerakkan lidah Pabat Artinya Titahnya Gusti Tertutup bumi Mengandung suara E Yang tidak Menggerakkan Bibir Wulu Artinya Bersemu Watak asor Mengandung suara I Kemudian cecak Artinya Berwatak Pemarah Senantiasa Mengawang-awang Disebut Soco Mengandung suara M Kemudian taling Artinya Menyandang suara Titah Daweng Gusti Mengandung suara E Lalu Taling tarung Artinya Bertarungnya Kekuatan Menang Kalahnya Tentang Titah Daweng Gusti Mengandung suara O Kemudian Wignan Artinya Tulus Dan Jujur Terang Titik terangnya Sampai Tembus pandang Kemudian Suku Artinya Pembawa daya Atau Memperkuat Adek Adek Atau Tiang Yang mengandung Suara U Garis Ngisor Artinya Garis Ngisor Itu Tanda suara Miring Atau Dibaca A Lalu Cakra Artinya Aksoro Yang Diliputi Bundaran Atau Ungkapan Sekeliling Perubahan Karena Menyandang Daweng Gusti Lalu Pengkal Artinya Dawuh Atau Perintah Senantiasa Menyandang Segala Macam Rintangan Atau Godaan Sedangkan Yang terakhir Pangku Artinya Mendudukkan Letaknya Atau Mematikan Suara Inilah 12 Sandangan Aksoro Jowo Yang Melengkapi Sebagai Bacaan Dari Aksoro Menjadi Kalimat Jadi Aksoro Jowo Termasuk Sandangan Semuanya Menjadi 32 Demikian Penjabaran Tentang Aksoro Jowo 20 Dan Sandangan 12 Semoga Bermanfaat Dan Bisa Dipahami Arti Dan Maknanya Dan Bisa Membuka Pola Pikir Kita Sehingga Kita Semua Menyadari Bahwa Ajaran Yang Ditinggalkan Oleh Para Leluhur Kita Ternyata Sangat Adiluhum Sebab Orang Yang Menjunjung Tinggi Adat Istiadat Dari Para Leluhurnya Itu Orang Yang Beradab Sekian Ada Salah Dan Kekurangannya Saya Mohon Maaf Sampai Ketemu Video Berikutnya Tentang Tata Cara Meditasi Dan Apa Yang Disebut Meditasi Itu Nanti Akan Saya Jelaskan Pada Video Berikutnya Terima Kasih Dan Rahayu 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 Saguming Dumadi Sampai Nanti Sampai Sampai Pada Boah Dan Set Lai B Pada Pada Tum